Kita beralih ke informasi lainnya, mata uang digital. Ya, kini hampir melanda sejumlah bisnis retail maupun elektronik di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan di Tulung Agung ada sebuah warung kopi yang menerima pembayaran menggunakan uang digital. Penasaran seperti apa transaksinya? Berikut liputannya. Warung Kopi 188 yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Tulung Agung ini sepintas seperti warung kopi pada umumnya. Namun dibalik itu ada yang menarik dari warung ini. Cara pembayarannya menggunakan uang digital, yakni bernama program pembayaran Octocoin. Setiap satu Octocoin sama nilainya dengan 14.000 rupiah. Cukup dengan memendai kode dari telepon seluler ke telepon seluler lainnya, pembayaran pun semakin dipermudah. Hal ini sengaja dilakukan karena dengan sistem ini, pembeli semakin penasaran untuk datang ke warung Hendro Purnomo ini. Semua ini berawal saat pembelik warung mulai mempelajari tren mata uang digital yang kini merambah sejumlah bidang bisnis. Ia pun akhirnya menerapkan cara itu di warungnya. Kita coba untuk menyimpan Octoin, untuk melakukan pembayaran di warung kopi. Jadi nanti hasilnya Octoin dari pembayaran ini kita akan simpan, siapa tahu nanti tahun depan atau dua tahun lagi menjadi 1 juta atau 2 juta. Itu keuntungan yang saya tajetkan. Para pelanggan warungnya pun merasa terbantu dengan cara ini. Cukup membayar 0,2 oktagon, pembeli bisa mendapat secangkir kopi atau teh manis. Karena lebih mudah, kita kalau enggak bawa uang atau uang kita tidak ada yang has, kita bisa bayar dengan Octoin dan memudahkan kita untuk transaksi lain-lainnya. Namun meski ada uang elektronik, pemilik warung juga mempersilahkan jika pelanggannya menggunakan metode pembayaran secara tunai. Selain mengelola warung kopi, Hendro juga kerap mengandalkan pelatihan dan edukasi tentang mata uang digital pada masyarakat luas. Fadli Rahmawan, Terengagung